Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown scene per scene Dari official trailer Deadpool and Wolverine Yang baru aja rilis kemarin ya teman-teman Jadi disini aku akan menceritakan dan menjelaskan kepada kalian Beberapa easter egg yang mungkin aja kalian lewatkan Dan tersembunyi di scene per scene Dari first trailer Deadpool and Wolverine ini Banyak banget easter eggnya ya teman-teman Jadi disini pasti penjelasannya itu akan sangat mendetail dari Jokastoy Bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join, link invite grup telegramnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official kontik tok dan instagram Jokastoy Oke langsung aja kita nge-breakdown ya Scene per scene dari first trailer Deadpool and Wolverine Here we go Opening trailer dibuka dengan scene Wolverine atau Logan Atau nama aslinya James Howlett Yang berada di sebuah bar, cafe Heineken Heineken itu adalah merek bir Amerika Serikat dan sering kerjasama untuk promosi birnya itu ya dengan Marvel Studios Terakhir dengan Ant-Man and the Wasp Contumania Kalau teman-teman perhatikan di bagian depan bartender dari bar ini terdapat bendera Kanada Yap bener banget set wilayah atau tempatnya bar ini terletak di Kanada Tepatnya di Northern Alberta atau Alberta Utara Kanada Kenapa Wolverine atau Logan berada di Kanada? Karena memang kan aslinya James Howlett atau Logan ini lahir di Kanada tahun 1832 Karena kekuatan mutant healing faktornya itu dia jadi selalu awet muda Gambar bendera Kanada ini juga ngerujuk ke salah satu easter egg komik Marvel Yaitu The Death of Wolverine Kanada Isu 1-4 menampilkan kematian Logan di wilayah Kanada gitu ya dengan varian komik Kanada Ini juga nge-foreshadowing dan mengasih kita clue bahwa Logan dari semesta ini adalah Logan atau Wolverine yang tidak beruntung sama seperti di komiknya The Death of Wolverine Kanada Sembari bartender yang berkata kepada Logan sambil ketakutan bahwa kau tidak diterima disini, kau tidak diterima dimanapun dan segera pergi dari sini Namun Logan berkata paling tidak ia bisa dapat satu minuman lagi Logan ini baik di film maupun di komik memang kecanduan alkohol ya di sepanjang filmnya Di franchise X-Men juga selalu ditemani dengan beer-beer dan minuman kerasnya itu Dikarenakan memang dia ini punya healing faktor sehingga dia ini gak gampang mabuk gitu Sehingga ia sering minum-minuman lebih banyak lagi alkohol biar cepat mabuk Kenapa bartender ini ketakutan? Dosa apa yang dilakukan oleh Logan di semesta ini? Nanti kita bahas di scene berikutnya Di semesta ini para manusia pasti sudah tahu tentang para mutant termasuk si bartender ini Opening trailer Logan yang berada di bar ini adalah sangat ikonik Karena pertama kali Hugh Jackman memerankan Wolverine itu juga menampilkan scene bar di tahun 2000 atau X-Men 2000 tepat 24 tahun yang lalu Jadi ini semacam nostalgia ya menampilkan bar scene juga guys Scene ikonik Logan di bar juga ada ketika bertemu Profesor X dan juga Eric Lancer Serta promosi game Wolverine terbaru PS5 Jadi masih sama scene-nya bar Kemudian muncul di sana Wade Wilson yang berkata kepada Wolverine Peanuts Peanuts ini adalah sebutan sayangnya Scott Lang kepada Cassie Lang ya teman-teman Jadi si Deadpool tahu ya sebutan Peanutsnya Scott Lang Deadpool menyapa Logan dan berkata Logan harus ikut dengannya sekarang juga Namun Logan berkata ia tidak tertarik memanggil Deadpool dengan sebutan Lady Lady ini mungkin aja bisa merujuk ke Lady Deadpool yang akan kita lihat salah satu varian Deadpool nanti di film ini Atau Lady ini merujuk ke Deadpool yang pernah memakai high heels ya guys Deadpool pun tiba-tiba mengangkat badan Logan membuatnya terkejut dan hendak menyerang Deadpool Yang menggunakan cakarnya namun cakarnya itu lama keluarnya teman-teman Cakar Logan yang lama keluar ini sama dengan scene-nya di film Logan tahun 2017 Karena ketika sudah berumur Logan ini durabilitinya itu menurun malah mengkonsumsinya menjadi sakit ya ada mantium itu Deadpool pun ngejok si Logan ini bahwa memang seperti itu biasanya kalau umur sudah di atas 40 tahun udah lemah Deadpool pun mengumpat kepada Logan sembari mengacungkan pistolnya ke kepala Logan Bukan menghindar tapi Logan malah menempelkan kepalanya ke pistol tersebut Menandakan bahwa dia ini sudah di spread atau putus asa gitu ya Logan di semesta ini Di ujung pistol Deadpool ada tulisan smile wait for the flash Tunggu sampai ada cahayanya atau tertembak Jadi ini adalah salah satu dari part komedinya si Deadpool ini ya dalam hal mengeksekusi mangsanya Di versi komiknya juga senjata Deadpool ini suka ditulis-tulisnya gitu ya Memang komedi sesat juga si Deadpool ini Di scene lainnya di bar ini terlihat bendera negara Kanada lagi yang lebih besar Jadi banyak banget easter act tentang bendera Kanada Di salah satu event multiverse di komik Marvel Deadpool itu pernah datang ke Earth 6466 Dimana disana negara United States dan Kanada itu bersatu Nah di Earth ini negara Kanada tentaranya dipimpin oleh Deadpool atau Mayor Deadpool Dan sebenarnya Deadpool atau White Wilson itu juga lahirnya di wilayah Regina, Kanada tahun 1975 Jadi baik Logan maupun Wade Wilson semuanya Kanadian ya Ini semua adalah hero-hero kelahiran Kanada Next terlihat logo Marvel Studios yang berwarna merah dan kuning Melambangkan warna kostum Deadpool dan Wolverine Kemudian next scene ini berpindah ke The Void antara Deadpool serta Wolverine Ini adalah scene yang sudah bocor beberapa waktu yang lalu ya Terlihat disana ada tulisan dari batu 20th Century Fox yang sudah hancur Menandakan bahwa semesta Fox Universe itu memang sudah hancur ya teman-teman Digantikan nanti oleh MCU Di The Void ini banyak benda-benda yang random gitu ya teman-teman Berasal dari semesta lain dan dunia yang lain juga Contohnya seperti reruntuhan tower melingkar ini Mirip dengan tower stasiun luar angkasanya Saber di film Captain Marvel ya gengs Next terlihat Wolverine yang berjalan dan menatap badan Deadpool terbaring di tanah Ini lanjutan scene teaser beberapa waktu yang lalu Next scene di kediaman Wade Wilson kita melihat gelak tawa Antar Dopinder, Yu-Gi-Oh, Vanessa, Peter, Negasonic, Shatterstar, Blind All, dan yang lainnya Dalam rangka perayaan ulang tahunnya Wade Wilson Sesaat sebelum ia ditangkap oleh para hunter TVA Time Variance Authority Disini Wade Wilson berkata kepada Wolverine Ia hampir saja kehilangan orang-orang yang sangat ia sayangi Wolverine berkata aku tidak peduli Deadpool pun marah dan berkata kepada Wolverine Apakah itu yang kau lakukan ketika duniamu hendak hancur? Malah masa bodoh gitu ya guys Sembari terlihat next scene flashback dari pikiran memori Wolverine Yang berada di sebuah padang rumput lengkap dengan banyaknya batu Berjejer lurus gitu teman-teman dan tinggi Batu-batu ini kemungkinan mengartikan batu nisan Atau anggota X-Men mutant yang sudah pada mati di dunia atau universe-nya Logan ini yang nantinya akan kita panggil Logan Prime Kalau dari aku sendiri sih mengartikan scene ini lebih kayak ke dalam pikirannya si Logan teman-teman ya Ini merupakan trauma, putus asa, dan kesedihan Logan itu sendiri Flashback melalui memorinya Mungkin ini permainan telekinetik, permainan pikirannya Cassandra Nova Untuk mengingatkan kembali dosa si Logan ini Kita nggak tahu apa yang terjadi di semesta Wolverine atau Logan Prime ini ya guys Apa yang terjadi dengan para mutant? Apa yang terjadi dengan para X-Men? Apakah batu-batu nisan ini menunjukkan bahwa Karena Logan inilah para X-Men atau mutant itu mati semua ya di semesta dia Karena ada salah satu event di komik Dimana Logan ini pikirannya dipengaruhi oleh Misterio Untuk membunuh para mutant dan X-Men di Westchester Atau di X-Mansionnya Profesor X Sama seperti apa yang dilakukan Profesor X di film Logan 2017 Membunuh banyak mutant atau X-Men dengan kekuatan pikirannya itu Terkenal dengan tragedi Westchester Nah mungkin ini adalah versi berbedanya Bagaimana mutant dan X-Men itu bisa mati di semestanya Logan ini ya Nanti di filmnya akan ketahuan apa yang sebenarnya terjadi Next scene terlihat Logan yang marah ketika mendengar perkataan Wade Wilson Berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan dunianya Next scene kita melihat kembali TPA atau Time Variance Authority Dimana Mister Paradox mukanya babak belur ya Sebelumnya di teaser nggak kayak gini mukanya Kemungkinan diserang oleh Logan atau Wade Wilson Bersama lengkap dengan karyawan TVA lainnya Mister Paradox berkata bahwa Logan ini membiarkan dunianya hancur Sembari Logan yang seperti pingsan Atau seperti debius nggak bisa bergerak gitu ya guys Ini kemungkinan adalah device atau alat-alatnya TVA yang super canggih Seperti ketika mereka hendak menangkap Loki di season pertama Jadi ada device yang bisa mengatur waktu gitu Nah ini ada informasi penting ya teman-teman Perlu kalian ketahui bahwa nanti di film Deadpool and Wolverine ini Ini akan diperkenalkan konsep baru Multiverse Dimana konsepnya itu The Chosen One Atau setiap hero itu mewakili dunia dan semesta mereka Jika hero itu selamat maka dunianya selamat Tapi jika hero itu sekarat atau mati Maka dunianya juga mati Nah ini konsep Multiverse yang baru nanti diperkenalkan di Deadpool and Wolverine Merujuk nanti ke Secret Wars dan even Incursion Tabrakan antar Multiverse nanti ya di Multiversal War Disini Mr. Paradok seperti sangat membenci Wolverine atau Logan ini ya Karena memang ada dosa besar yang dilakukan oleh Logan ini Terhadap teman-temannya para mutant X-Men di dunianya Jadi konsep Multiverse The Chosen One ini Sama dengan konsep Secret Wars ya Nanti si Deadpool ini mewakili Earth atau semestanya Wolverine mewakili Earth atau semestanya Hero lain mewakili Earth atau semestanya Nanti dilaga di Battleworld Sama seperti even Secret Wars-nya 2015 Marvel Comics Next scene kita diperlihatkan aksi brutal dan sadis Pertarungan antar Deadpool serta Wolverine disini ya Ini bener-bener ratingnya 17++ ya guys ya Penuh darah dan sadis banget Dan ngilu ya guys ya Tapi disini aku suka banget sih Pertarungan jarak dekat seperti ini ya Hand-to-hand combat Lebih seru aja nontonnya Mereka berdua bertarung di depan logo Twin Century Fox yang sudah hancur Bertempat di The Void Rumahnya Alliance Bagi kalian yang belum tau The Void itu adalah realm Tempat rumahnya Lyre Sebuah makhluk yang bisa menghancurkan apapun itu The Void ini adalah tempat pembuangannya para TVA Ketika nge-prune apapun itu ya teman-teman Nonton series MCU Loki season 1, season 2 Biar paham Kemudian next scene terlihat Wade Wilson berkata kepada Logan Apa yang sebenarnya mengejar dan memburu si Logan ini Apakah kita perlu flashback lagi di act ketiga Dalam story atau cerita ini Tapi kata Logan gak usah Hal yang memburu dan mengejar-ngejar Logan ini bukan orang ya Tapi rasa bersalah Dosanya Dan beban yang dia tanggung ya Si Logan ini ya teman-teman Kemungkinan di film ini akan sering flashback Dari memori dan kehidupan masa lalunya Logan ini Jadi nanti ketahuan di film apa yang sebenarnya terjadi Next scene terlihat Wolverine dan Deadpool berjalan ala-ala sinematik itu Dengan Wolverine yang kostumnya di bagian lengan itu sudah dirobek Jadi terlihat ototnya gitu ya guys Dan ini komik akurat banget dengan kostumnya Wolverine di versi komik Terlihat tulisan Copperhead lengkap dengan kaligrafi ular di salah satu dinding bar di belakang Copperheads ini kemungkinan merujuk ke salah satu vilain di Marvel Comics Yaitu Copperhead atau nama aslinya Davis Lovers Merupakan anggota member Serpent Society Perkumpulan vilain yang bentukannya ular gitu Nah ini mungkin mau nge-foreshadowing bahwa Serpent Society harusnya muncul di film Captain America keempat Brave New World Tapi setelah proses syuting ulang dan menghapus seluruh scene Serpent Society Akhirnya ini kayak gak ada artinya ya Kasian banget ya kita gak jadi liat Serpent Society di film Captain America keempat Kemudian next disini kita melihat Deadpool yang menunjukkan foto orang-orang yang ia cintai yang pernah ia pajang di kue ulang tahunnya itu ya Untuk menunjukkan kepada Wolverine bahwa banyak orang-orang yang disayangi yang bisa diselamatkan Next scene coba kalian perhatikan senjatanya Deadpool disini udah berubah udah upgrade ya Pistolnya dua-dua berubah jadi pistol emas pistol gold gitu Dari mana Deadpool ini mendapatkannya yap Dia mendapatkan dari variannya yang lain ketika di The Void Yaitu varian Deadpool berambut panjang ini ya Yang memiliki pistol berwarna emas diminta atau dipinjem oleh Deadpool ini ya Untuk bertarung Disini kalian juga bisa liat promosi donat ya guys Banyak banget jenis-jenis donatnya disini Merujuk kepada salah satu scene ikonik Robert Downey Jr. di Iron Man kedua Ketika ia sedang makan donat di Randy's Donat bersama dengan Nick Fury dan Natasha Romanoff Next scene terlihat disini Logan seperti berada di hutan malam hari di depan api unggun Berkata percayalah nak aku bukanlah superhero Disini kemungkinan si Logan ini sedang berbicara dengan Laura atau X-23 ya Dimana memang Daphne Kinn itu akan kembali memerankan perannya sebagai X-23 Bertemu lagi dengan Logan Next scene perhatikan disini Di atas toko ini tulisan Life Lead Life Lead ini adalah nama dari kreator atau pencipta Deadpool, Cable, X-Force, dan Domino Rob Life Lead Yang dimana art komiknya itu sangat berpengaruh di Marvel Comics era tahun 80 dan 90 Kenapa disini tulisannya Life Lead Just Fit Kaki gitu Yap karena Rob Life Lead ini terkenal Kalau gambar itu susah untuk gambar proporsi bagian kaki superhero Next scene terlihat disini Wade Wilson berkata pada Logan bahwa ia percaya dengan Logan karena dia adalah sang X-Men di X-Men Next terlihat scene Wade Wilson yang bersiap-siap dan cakar Logan yang keluar dengan perlahan gitu ya Jadi gak cepat banget cakarnya itu keluar Next kita melihat disini Deadpool yang menyerang dengan mempabibuta para Hunter TVA ini ya Di sebuah hutan bersalju mirip scenenya para Avengers ketika bertarung di Sokovia Age of Ultron Next scene terlihat disini akhirnya ya Cassandra Nova yang katanya jadi vilain di film ini Lengkap dengan kostumnya yang komik akurat banget ya guys Dia terlihat sedang duduk di kursi rodanya namun dia bisa berjalan Nah kemungkinan dia ini berjalan dengan kekuatan telepatiknya yang kuat itu Cassandra keluar dan berjalan dari tengkoraknya Endman Baik kalian yang gak tau Cassandra Nova ini adalah saudara kembar jahatnya Profesor Charles Xavier ya teman-teman Sehingga bentuk kepalanya yang botak, kekuatan, telepatik, dan permainan pikirannya sama dengan Profesor Charles Xavier Karena mereka memang ini adalah saudara kembar Jadi di dalam kandungan ibu mereka waktu masih bayi si Charles dan Cassandra Nova ini saling bertarung Tapi Charles yang menang waktu itu ya waktu masih bayi Karena dia merasakan arwah jahat banget dari si Cassandra Nova ini Mengakibatkan Cassandra Nova pun tidak jadi terlahir Namun dia kayak bertransformasi menjadi sel gitu ya Dan pada akhirnya karena rasa ingin balas dendam kepada saudaranya Charles Xavier Dia pun akhirnya bisa membuat tubuh fisiknya gitu Next terlihat pertarungan yang sadis antara Deadpool dan Wolverine lagi Namun disini pedang katana Deadpool itu sudah diupgrade di TVA Jadi berbahan adamantium Sehingga gak akan bisa hancur atau patah Ngelawan cakar adamantiumnya Wolverine Next kita melihat pertarungan Deadpool dan Logan lagi ya Di dalam mobil berwarna biru ini ya teman-teman Di sebuah hutan Dilanjutkan dengan scene Cassandra Nova sedang minum teh Dan berkata kenapa semua anak laki-laki itu bodoh atau konyol Dilanjutkan lagi dengan scene Elliot yang berada di The Void Bagi kalian yang gak tau Elliot ini adalah makhluk yang bisa memakan semuanya ya teman-teman Dan menghancurkannya Ditemukan dan diciptakan oleh He Who Remains Atau varian Nathaniel Richards Nonton Loki series season 1 season 2 biar paham He Who Remains ini menciptakan sacred timeline sebelum adanya multiverse Dan pohon multiverse nya Loki Di bawah layat ini kalian bisa lihat ya ada mayatnya Ant-Man gitu ya teman-teman Yang menjadi markasnya Cassandra Nova Next scene yang mind-blowing banget adalah terlihatnya helm Ant-Man atau Scott Lang Lengkap dengan tengkoraknya ya Jadi disini Ant-Man mati di The Void Dengan keadaan dia masih besar gitu guys Sebenarnya di series Loki season 1 pernah terlihat nih kepalanya Yellow Jacket Yang gede banget di The Void juga ya Nah tengkoraknya Ant-Man Scott Lang ini menjadi markasnya para mutant dan Cassandra Nova Kalian bisa lihat ya mutan-mutan yang berjajar dan berdiri di depan Tengkoraknya Ant-Man ini sesaat setelah terbuka helmnya gitu nanti ada Cassandra Nova keluar Yuk kita bahas ya mutan-mutan siapa aja ini yang terlihat di depan ini yang berjajar Terlihat disini ada Lady Deathstrike, Azazel, Thoth, Kalisto, Kaliban, The Russian, Pyro Juga ada Sabertooth serta ada beberapa mutant lainnya yang aku gak tau ya identifikasinya Keren banget ya Mereka jadikan tengkorak atau bekas mayatnya Scott Lang ini menjadi markas Cassandra Nova dan para mutant di The Void Di komik Old Logan 2009, tengkorak Hank Pym yang berukuran sangat besar Itu juga pernah terlihat ya sama seperti scenenya si Ant-Man di film Deadpool and Wolverine ini Jadi komik akurat banget ya Marvel itu selalu based on comic Wah keren banget ya Nostalgia banget dengan X-Men jaman 2000 ya Kita melihat Lady Deathstrike, X-Men First Class Azazel, Thoth dan yang lainnya Keren banget Next scene kita melihat Deadpool ini breaking the fourth wall atau meruntuhkan Dinding keempat berinteraksi langsung dengan penonton menghadap ke kamera ya Nah ini jadi kekuatannya si Deadpool ya Bisa breaking the fourth wall Sama kayak Jennifer Walters di She-Hulk Next scene terlihat para mutant jad ini mengendarai mobil yang mirip dengan mobilnya Red Skull Tapi sudah dimodifikasi di The Void ya teman-teman Dan terlihat disini mereka menggunakan sebuah bandul di depan mobilnya Berbentuk ikon helmnya Iron Man, Tony Stark Next scene terlihat lagi Wolverine atau Logan yang masih minum-minum alkohol terus ya Memang dia ini gak bisa terlepaskan dari mabuk-mabukan Dilanjutkan dengan scene Deadpool yang mencium Dog Pool Yap nanti di film ini kita akan banyak melihat varian dari Wade Wilson atau Deadpool Ada Baby Pool, Kid Pool, Dog Pool, Lady Deadpool Varian gabungan Deadpool dan Wolverine Deadpool Samurai, Deadpool yang berambut panjang Banyak banget deh variannya termasuk varian Logan ya Yang kemungkinan ada variannya Logan Henry Cavill Dan varian Logan Daniel Radcliffe yang Logan Patch Next scene terlihat mutant jad ini masih menggunakan kendaraan mereka ya Berjalan di gurun pasir di wilayah lain The Void Next kita masih melihat scene Logan dan Wolverine ini bertarung Dilanjutkan scene Tangan dari tengkora Ant-Man ini seperti melindungi dari sebuah ledakan para mutant Dilanjutkan dengan pertarungan antara Logan serta Cassandra Nova Dimana Cassandra mengendalikan pikiran Logan untuk menusuk dan melukai dirinya sendiri Dengan cakarnya itu Hebat banget ya Cassandra Nova ini ya bisa mengendalikannya Next kita melihat disini tempat tidurnya Hulk yang ada di Sekar di film Thorak Narok ya Dimana disini ada Deadpool serta Wolverine juga Next scene terlihat disini Deadpool dan Wolverine berkata LFG atau Let's Fucking Go Mereka pun melompat ke sebuah portal yang dibuka oleh sihir Eldridge Seperti Wong atau Doctor Strange Kalaupun ada cameo kayaknya Wong aja ya teman-teman Dan portal ini pun membawa Deadpool dan Wolverine pergi dari The Void Ini kemungkinan Wong atau Doctor Strange yang buka dengan sling ring mereka ya Atau bisa juga ini yang membukanya adalah si Cassandra Nova itu sendiri Karena salah satu kekuatan Cassandra Nova telepatiknya bisa membuka portal ya Dan terlihat disini Cassandra Nova membiarkan Deadpool dan Wolverine itu untuk pergi Untuk menghadapi villain sesungguhnya Karena memang Cassandra Nova itu bukan villain utama di film ini ya teman-teman Terlihat Cassandra Nova itu kayak ada darah juga keluar dari badannya Trailer ini pun akhirnya ditutup dengan menampilkan percakapan Blind Owl dan juga Wade Wilson Terkait tidak bolehnya nampil disini drugs ataupun obat-obatan terlarang gitu Nggak dibolehin oleh Kevin Feige ya Membuat Blind Owl tuh kesal ya karena kan dia suka ngisap-sabu gitu Blind Owl berkata kepada Wade Wilson Do you wanna build a snowman? Yap ini tuh kayak ngerujuk di film Deadpool kedua Dimana Wade Wilson itu mengungkap bahwa lagunya Frozen Do you wanna build a snowman? Itu kayak plagiat gitu ya ketika nonton bareng Vanessa Akhirnya trailernya selesai guys Ditutup dengan kalimat LFG Let's fucking go Aku rating trailernya ini 9 out of 10 Bagus banget ya Kita sudah dapet nih ya Beberapa hint dan juga inti dari ceritanya Walaupun nggak keseluruhan Itu dia ya teman-teman Breakdown dan penjelasan dari aku untuk scene per scene First trailer Deadpool and Wolverine ini Yang menurut aku keren banget ya Bagus banget Kita ketemu di bioskop nanti Juli 2024 ya teman-teman Semoga film Deadpool and Wolverine ini pecah ya guys Karena kan ini adalah satu-satunya project Marvel Studios di tahun 2024 Oke teman-teman semuanya Itu dia ya penjelasan dari aku Mohon maaf kalau banyak kesalahan Dan semoga bisa menghibur kalian dan menambah informasi kalian Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa and see you next time